Ya sejumlah halte Transjakarta di Ibu Kota telah bertransformasi pebersa. Banyak yang sudah menjadi lebih baik dan menarik dan bukan hanya difungsikan sebagai halte untuk naik turun penumpang saja. Salah satunya adalah halte bus Transjakarta di Budaran HI yang ada di jantung Ibu Kota. Rekan kami Faris Naufal akan mengabarkannya. Selamat pagi Faris. Bagaimana pemandangan pagi ini dari halte busway Transjakarta? Selamat pagi Prima dan juga pemirsa pemandangan yang indah disini dengan view yang bagus juga pastinya patung selamat datang Budaran HI. Dan di halte Transjakarta Budaran HI di tempat saya memaporkan saat ini juga telah dilamaikan oleh penumpang yang hendak menuju ke tempat kerjanya. Khususnya bagi yang bekerja di daerah Jakarta Pusat. Nah selain halte sebagai tempat turun naiknya penumpang disini juga ada tenan makanan, tenan minuman dan juga warung-warung jajanan yang menjual makanan jaman dulu ataupun minuman jaman dulu juga disini. Kita akan tanyakan langsung sebenarnya aktivitas warga disini itu ada apa aja sih? Sudah ada bersama saya ini ada Pak Gatut dan juga Mas Arbi ini. Selamat pagi Mas Gatut. Pagi. Mas Arbi. Pagi. Ini kalau boleh tahu tujuannya mau kemana ini? Ya kalau saya tujuannya memang mau datang ke Budaran HI untuk menikmati suasana disini. Kalau saya tujuannya mau ke stasiun kota tapi saya sangat penasaran sama stasiun Budaran HI ini. ke Mas Gatut dulu emang niatnya mau ke sini dari awal. Memangnya mau ngapain Pak? Ya kebetulan saya itu lagi belajar bikin Youtube. Jadi ini menurut saya adalah tempat yang sangat indah di Indonesia, di Jakarta itu utamanya. Sehingga menarik menurut saya daerah ini. Apalagi dengan bangunan yang baru ini membuat saya lebih wow gitu. Wow. Kalau Mas Arbi tadi kan penasaran. Ini sekarang apa yang pengen diketahui emang dari halte ini? Sebenarnya sih saya udah dari dulu pengen ke sini. Tapi karena belum ada waktu saya baru sempat ke sini. Karena saya sangat penasaran sama daerah sini. Banyak banget orang-orang pada foto-foto disini, bikin video disini. Sangat fotogenik pokoknya kalau disini. Baik. Ini kan berarti Pak Gatut dan Mas Arbi sudah melihat keindahan disini ya. Berarti spot yang menurut Pak Gatut dan Mas Arbi yang paling menarik sebenarnya di mana? Di Bundaran HI-nya ini. Karena ini mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Iconik ya. Jadi apalagi ada patung selamat datang itu. Itu yang membuat kita itu merasa kita di Indonesia dan di pusatnya. Dan ingin menyajikan gambar yang terbaik untuk pemirsa saya. Kalau Mas Arbi. Sama Bapak. Di lantai dua ini soalnya langsung view-nya itu langsung menuju patung selamat datang. Itu keren banget sih. Keren banget. Ya udah kalau gitu terima kasih. Waktunya Pak Gatut, Mas Arbi. Selamat lanjutkan perjalanan ya. Menikmati indahnya kota Jakarta. Oke kalau gitu dilanjut pemirsa. Memang halte Transjakarta Bundaran HI ini prima dan pemirsa. Sebagai informasi tambahan juga. Baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan. Pada 15 Oktober 2022 lalu. Dan juga untuk menuju keanjungan halte Bundaran HI di tempat selamat perkan saat ini. Di lantai duanya. Ya ini pengunjung harus menempelkan kartu uang elektronik atau KUE. Setiap masuk tap in dan juga saat keluar tap out. Dengan demikian saldo uang elektronik di kartu akan dipotong sebesar Rp3.500. Hal ini karena tangga menuju lantai dua harus melewati halte tempat penumpang naik dan turun bus Jakarta. Transjakarta. Jadi memang kita harus tap in terlebih dahulu untuk menuju ke anjungan yang ada di sini. Oleh karena itu juga ingin lebih hemat. Kalau saran saya sih kalau mau ke sini enaknya kita menggunakan mode transportasi ya Transjakarta juga. Karena selain murah kita juga turun. Kita nggak perlu berjalan jauh langsung tinggal naik ke atas. Tidak perlu tap in lagi. Nanti tinggal tap out saja. Untuk sementara deh Bikian. Prima kembali ke Anda di studio. Menarik sekali. Terima kasih informasinya. Faris melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta.